Intro Eh, hai kalian lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan di keadaan pandemi seperti ini Saya doakan kalian tetap sehat walafiat Hari ini ketemu lagi dengan saya, Kak Bayu Isartono Biasa dibayar dengan Kak Bayu atau Kak Harto Pada kesempatan kali ini, kakak ingin mengajak kalian Untuk melakukan praktikum virtual tentang penentuan kadar kalsium Dalam sampel air menggunakan metode kompleksometri Namun, kakak tidak akan sendiri Hari ini kakak juga akan ditemani oleh teman kakak yang bernama Kak Juliana Sudah tau kan apa itu titrasi kompleksometri? Kalau pengen tau, ikuti terus videonya ya Taraaa Hari ini sebelum kita mulai praktikum virtual Kita sudah menggunakan alat pelindung diri lengkap di laboratorium Ada masker Ada sarung tangan Dan ada Jas laboratorium Oke, ikuti terus perjalanan kami ya Teman-teman, sebelum kita mulai eksperimen Terlebih dahulu, yuk kita siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan Yang pertama ada larutan EDTA 0,01 molar Kemudian ada Larutan kalsium karbonat 0,01 molar Kemudian ada PH buffer 10 Kemudian ada Indikator murexid Kemudian ada Indikator EBT Selanjutnya ada Larutan natrium hidroksida 0,01 molar Dan yang terakhir adalah Sample dari Air kran laboratorium Pada bagian alat praktikum Kita memiliki labu Erlemeyer berukuran 100 ml Kemudian ada Pipet ukur berukuran 10 ml Selanjutnya kita juga memiliki Buret asam Yang digunakan untuk titrasi Dengan volume 50 ml Kemudian ada Sendok Untuk mengambil bahan Selanjutnya ada Bola hisap Kemudian pipet tetes Selanjutnya Corong kaca Kemudian terakhir adalah Statif dan holder Untuk keperluan titrasi Nah teman-teman Disini kakak akan menjelaskan Sedikit tentang Cara kerja Yang akan kita lakukan Pada eksperimen kali ini Cara kerja yang pertama Adalah Standarisasi Larutan EDTA 0,01 molar Hal pertama yang harus kita lakukan Adalah Memipet larutan CaCO3 0,01 molar Sebanyak 20 ml Kita masukkan ke dalam Erlemeyer Kemudian cara yang kedua Yaitu Memasukkan Indikator EBT Sebanyak Sepucuk sendok Kemudian dimasukkan Kedalam Erlemeyer Setelah itu Kocok Larutan Sebentar Hingga Berubah warna Dan indikator Tercampur Kemudian Masukkan PH buffer 10 Sebanyak 10 tetes Kedalam Erlemeyer Kemudian Kemudian Kocok Hingga Berubah warna Nah Nah teman-teman Setelah keseluruhan Bahan kita campurkan Ke dalam Labu Erlemeyer Kemudian Kita akan Mendapatkan Larutan Yang berwarna Ungu Tahap berikutnya Adalah Melakukan Proses Titrasi Proses titrasi Ini Kita lakukan Dengan cara Membuka Klep Pada Burit Asam Untuk Mengalirkan Larutan EDTA Tetes Demi Tetes Sambil Dilakukan Proses Penggojokan Terhadap Labu Erlemeyer Teman-teman Tau gak Nih Apa Fungsi Dari Standarisasi Terhadap Larutan EDTA Coba Nanti Dianalisis Dan Dituliskan Di Laporan Praktikum Kalian Proses Titrasi Ini Dikatakan Selesai Apabila Larutan Yang Awalnya Berwarna Ungu Ini Telah Berubah Warna Menjadi Biru Sebagaimana Teman-teman Bisa Saksikan Bersama Dalam Video Ini Oh Ya Jangan Lupa Teman-teman Untuk Mencatat Berapa Jumlah Volume EDTA Yang Dikunakan Dalam Proses Titrasi Ini Supaya Hasilnya Lebih Valid Dan Keakurasian Datanya Lebih Baik Teman-teman Juga Diminta Untuk Melakukan Percobaan Ini Dengan Perulangan Sebanyak Dua Kali Percobaan 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 Prosedur 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 Kedua Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Penentuan Kadar CaCO3 Dalam Air Bersih Hal Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menyiapkan Sample Air Bersih Kemudian Memipat Sebanyak 20ml Sample Air Bersih Dan Dimasukkan Kedalam Airline Selanjutnya Masukkan Sepucuk Sendok Indikator EBT Kedalam Airline Mayor Kocok Airline Mayor Hingga Terjadi Perubahan Warna Tambahkan 10ml PH Buffer Sebanyak 10 Tetes Kocok Airline Mayor Hingga Terjadi Perubahan Warna Nah Teman-teman Untuk Titrasi Tahap Kedua Juga Dilakukan Dengan Cara Yang Sama Larutan Awal Dari Ungu Kemudian Menjadi Biru Jangan Lupa Untuk Mencatat Volume Larutan EBT Yang Digunakan Dan Dilakukan Proses Pengulangan Sebanyak 2 Kali Prosedur Ketiga Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Penentuan Kadar Kalsium Pada Sampel Air Hal yang Pertama Harus Kita Lakukan Adalah Menyiapkan Sampel Air Kemudian Pipet 20ml Sampel Air Dan Masukkan Kedalam Erlenmeyer Setelah Itu Masukkan Larutan NaOH 0,1 Molar Sebanyak 10 Tetes Masukkan Kedalam Erlenmeyer Selanjutnya Tambahkan Indikator Murexit Sebanyak Sepucuk Sendok Kemudian Masukkan Kedalam Erlenmeyer Kocok Larutan Dalam Erlenmeyer Hingga Terjadi Perubahan Warna Nah Untuk Tahap Titrasi Yang Ketiga Larutan Yang Berwarna Merah Kita Lakukan Titrasi Menggunakan Larutan IDTA Pada Buret Asam Titrasi Dilakukan Sama Halnya Dengan Titrasi Sebelumnya Namun Yang Membedakan Adalah Titrasi Ini Dikatakan Selesai Apabila Larutan Yang Awalnya Berwarna Merah Kini Menjadi Ungu Jangan Jangan Lupa Teman-Teman Untuk Tetap Mencatat Berapa Volume EDTA Yang Digunakan Serta Melakukan Proses Pengulangan Sebanyak Dua Kali Setelah Erlenmeyer digojok Larutan berubah warna menjadi warna ungu Seperti Standarisasi Larutan EDTA Setelah Erlenmeyer digojok Larutan berubah menjadi warna merah muda Nah Teman-teman Sekarang kita lihat bersama Terdapat Tiga buah Lebuh Erlenmeyer Hasil Proses Titrasi Yang Telah Kita Lakukan Tadi Erlenmeyer Nomor Satu Atau Bagian Kiri Merupakan Erlenmeyer Dari Proses Standarisasi Larutan EDTA Sementara Erlenmeyer Bagian Tengah Merupakan Erlenmeyer Hasil Proses Titrasi Pada Prosedur Penentuan Kesahdahan Sampel Air Dan Yang Ketiga Atau Bagian Kanan Merupakan Erlenmeyer Hasil Prosedur Dari Penentuan Kadar Kalsium Menggunakan Indikator Murexit Terdapat Perbedaan Warna Yang Jelas Bukan Nah Teman-teman Dari Praktikum Virtual Yang Sudah Kita Lakukan Secara Garis Besar Kita Bisa Menentukan Standarisasi Larutan EDTA Kemudian Kita Bisa Menentukan Kesadahan Air Dalam Sample Kemudian Yang Terakhir Kita Bisa Menentukan Kandungan Ion Kalsium Dan Magnesium Dalam Sample Nah Semoga Praktikum Yang Sudah Kita Lakukan Tadi Bermanfaat Ya Teman-teman Dan Sampai Jumpa Di Video Praktikum Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax